Naga beracun jilid 34. Kuyeng bangkit duduk dan membereskan sanggul rambutnya yang terlepas dan terurai. Ketika kedua tangannya diangkat ke atas membereskan rambutnya, gerakan itu sungguh penuh kelembutan, gerakan khas wanita dan seng pangeran terpesona. Tiap kau, engkau begini baik kepadaku, rasanya aku sebagai seorang hina yang tidak berharga sekali, tidak berharga untuk menerima cinta seorang pangeran sepertimu. Ah, betapa kejamnya suheng tanda seru engmoy, harap engkau jangan berpikir seperti itu. Sesungguhnya, suhengmu itu sama sekali bukan orang kejam, bahkan dia telah bertindak bijaksana ketika bicara begitu terus terang dan jujur. Bayangkan saja, engmoy, andai kata dia tidak sejujur itu, andai kata dia tidak berani melakukan pengakuan yang amat jujur dan terdengar keras itu, dia akan merusak kehidupan empat orang sekaligus kuyeng terbelalak. Merusak kehidupan empat orang? Siapa yang engkau maksudkan, Koko? Dan mengapa merusak kehidupan mereka orang pertama yang akan merusak hidupnya adalah engkau sendiri? Ingat perjodohan yang membuat dua orang hidup bersama selamanya, hanya akan membahagiakan kedua orang itu kalau mereka saling mencinta? Kalau hanya tenta sebelah pihak, maka akhirnya perjodohan itu akan hancur dan kalau kelak engkau mendapat kenyataan bahwa suamimu tidak mencintamu, apakah hal itu bukan berarti menghancurkan hatimu? Orang kedua TNTU saja kehidupan suamimu sendiri. Dia akan hidup menderita batin karena dia harus hidup sebagai suami dari seorang istri yang tidak dikentanya sebagai istri, melainkan sebagai adik dan dia harus berjauhan dengan wanita yang sesungguhnya dia cinta. Orang ketiga adalah Nona. Kamcin karena Nona itu terpaksa harus berpisah dari suhengmu, pria yang dikentanya. Orang keempat tentu saja aku sendiri, karena hidupku akan terasa rusak apabila engkau menjadi istri suhengmu, berarti akan berpisah dariku. Nah, indahkan suhengmu itu sama sekali bukan suatu kekejaman, melainkan suatu kebijaksanaan, ku yang diam saja, menunduk dan dapat mulai memahami kebenaran ucapan pangeran itu. Dan ia pun teringat betapa cinta kasih cin CLN terhadap suhengnya itu tentulah besar sekali sehingga biarpun tangannya dibuntungi Tianqi, gadis itu tetap mencintanya. Padahal ia sendiri, baru mendengar Tianqi dan cinta gadis lain saja sudah marah-marah dan tidak senang, menganggap Tianqi kejam. Dan Tianqi bukan benci kepadanya, melainkan menyayangnya, sebagai seorang kakak, ia tidak akan kehilangan Tianqi sebagai suheng dan sebagai kakaknya, dan ia bahkan mendapatkan seorang lain yang juga amat mencintanya, yaitu pangeran Li Cukhiat. Pangeran itu telah membelanya, melindunginya, merawatnya, bahkan tidak menjadi marah ketika mengetahui bahwa pernah mencinta dan bahkan bertunangan dengan suhengnya melihat sikap Kui Eng yang diam saja dan kini wajah gadis itu tidak murung seperti tadi, diam-diam pangeran Li Cukhiat merasa lega. Sudahlah, Eng Moy, jangan memikirkan hal itu lagi. Perlahan-lahan engkau akan mengerti dan engkau akan dapat mempertimbangkan semua ucapanku tadi, dan mudah-mudahan saja Tuhan telah menentukan bahwa jodohku adalah engkau. Karena hal itu akan membuat hidupku penuh kebahagiaan sekarang, sebaiknya engkau rebah lagi dan beristirahat, engkau sudah duduk terlalu lama, dan baru sekarang pangeran itu menyadari bahwa gadis itu telah duduk terlalu lama sekali, hal yang tidak wajar karena biasanya, duduk sebentar saja sudah merasa pening. Hei, aku tidak merasa pening lagi, Koko. Dan tubuhku terasa ringan dan nyaman. Rasa berat dan panas di dalam dadaku lenyap, apakah ini barangkali, mereka saling pandang dan Kui Eng meloncat turun dari atas pembaringan dan tentu akan roboh kalau tidak cepat ditangkap dan dirangkul pangeran itu. Akan tetapi Kui Eng tidak pening, dan tertawa. Hei, tubuhku sungguh menjadi ringan seperti tidak bertenaga, akan tetapi terasa nyaman, ia melepaskan rangkulan pangeran itu dan duduk di tepi pembaringan. Koko, aku sudah sembuh pangeran Li Cukyat memandang dengan wajah berseri. Tak salah lagi, tentu mereka telah berhasil menemukan dan menghajar tosu iblis itu teriaknya, dan pada saat itu, ibu dan neneknya memasuki kamar. Kui Eng, kenapa Eng kau, duduklah istirahat saja dulu, kata Nyonya Li Sengtek, ibu pangeran itu. Ibu, nenek, Eng Mo sudah sembuh, agaknya Coato Ako dan Nonakam telah berhasil menghajar tosu iblis itu teriak pangeran Li Cukyai gembira. Syukurlah kata ibunya. Bagus. Mudah-mudahan saja tosu dukun lepus itu telah dibikin remuk kepalanya, dipenggal batang lehernya dan sekarang sudah mampus kata si nenek galak. Kui Eng yang merasa sehat dan gembira, segera berganti pakaian, mandi dan kemudian dengan lahap ia makan hidangan yang disajikan, ditemani oleh keluarga itu yang tertawa-tawa gembira melihat betapa Kui Eng makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, Kui Eng mengajak pangeran Li Cukyai untuk pergi menyusul Suhengnya, akan tetapi baru mereka berada di beranda depan, munculah Tianqi dan Chin CLN. Sebelum mereka bicara, kedua pihak sudah tahu apa yang terjadi. Kui Eng yakin bahwa tentu Suhengnya telah berhasil menghajar Im Yang Sengcu, sebaliknya Tianqi dan Chin Chin juga sudah dapat menduga titik bahwa Kui Eng telah sembuh sama sekali. Bagaimana, Suheng? Apakah Hengka sudah berhasil menghajar Tosu Siluman itu? Tanya Kui Eng dan dengan sikap manja seperti biasa sejak mereka masih kanak-kanak, ia menghampiri Tianqi dan memegang tangan pemuda itu. Melihat sikap gadis ini, Tianqi tersenyum girang. Jelas bahwa gadis itu memperlihatkan kasih sayang dan kemanjaan seorang adik, seperti dahulu sebelum mereka ditunangkan oleh ayah kandung gadis itu. Dia pun mengelus rambut adiknya itu dengan rasa sayang. Dan engkau tentu telah serbuh bukan? Ketahuilah, Sumoy, Im Yang Sengcu telah terbunuh dalam pertandingan melawan, melawan engkau, siapa lagi Kui Eng memotong. Sayang, aku tidak dapat menyaksikannya, Suheng, dugaanmu keliru, bukan aku yang bertanding dengan dia, ehaha? Bukannya engkau. Lalu siapa Tianqi menoleh kepada Chin Chin yang menjadi kemerahan mukanya. Chin Moi inilah yang tak dapat menahan kemarahannya dan mendahului aku menantang Tosu itu. Mereka bertanding, disaksikan oleh Seri Baginda Kaisar sendiri dan Tosu itu tentu es aja kalah oleh Chin Moi yang ihai, ihaha, engkau pandai memuji saja. Chin Chin tersipu. Enci Chin, engkau yang membalaskan gendamku. Chin Chin mengangkuk dan menghampiri gadis itu. Aku tidak dapat menahan kemarahanku melihat Tosu siluman itu menggunakan ilmu sihir di meja sembahyang untuk mencelakaimu, adik Eng. Karena itu, ketika Seri Baginda muncul dan mengusulkan pertandingan satu lawan satu, aku segera maju menantang Tosu itu. Aku, tidak tahu Caroline untuk membuktikan padamu bahwa aku tidak mempunyai perasaan permusuhan denganmu, adik Eng. Enci Chin tanda seru Kui Eng merangkulnya dan mereka pun menjadi akrab. Meihat ini, Tian Ki saling pandang dengan pangeran Li Cukyat dan keduanya merasa gembira sekali. Seri Baginda sendiri yang menjadi saksi dan mengadu kalian dengan dukun lepus itu Nenek Song bertanya. Sungguh menarik sekali. Ceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi ayah Nenek, mari kita semua masuk ke dalam dan bicara di sana saja. Tidak baik bicara sambil berdiri di beranda, kata pangeran Li Cukyat yang lalu menggandeng nereknya yang tertawa-tawa dan mereka pun semua masuk ke dalam dengan wajah gembira. Setelah mereka berada di ruangan sebelah dalam, Tian Ki menceritakan pengalaman mereka di kuil Tian Seng Chu dan betapa seri Baginda Kaisar sendiri yang menghendaki agar perselisihan di antara mereka dan Tosu itu diselesaikan melalui pertandingan. Betapa kemudian Chin Chin berhasil menewaskan Tosu itu yang agaknya keracunan oleh asap beracunnya sendiri dan dia pun menceritakan dengan gembira bahwa dia telah berhasil mendapatkan pedang pusaka milik ayah Tiri dan juga gurunya, mendapatkan pula obat penawar racun yang diberikan sendiri oleh Kaisar. Mendengar ini, Kui Eng berseru gembira. Kalau begitu, engkau akan sembuh dan dapat menikah dengan Nci Chin, Su Heng semua orang tereran mendengar ini, akan tetapi Chin Chin tersipu dengan muka kemarahan. Hem, Kui Eng, apa artinya ucapanmu tadi? Hayo ceritakan, jangan simpan rahasia-rahasiaan dari ku kata Nenek Song tak sabar. Memang tadinya merupakan rahasia pribadi Su Heng, Nenek, akan tetapi karena sekarang Su Heng telah mendapatkan obat dari Seri Baginda Kaisar, maka tak perlu dirahasiakan lagi. Su Hengku ini adalah seorang tok tong, anak beracun, tubuhnya mengandung racun hebat dan sudah banyak tokoh sesat yang liat tewas sendiri ketika memukulnya dan mereka keracunan sendiri. Bahkan Nci Chin ini pernah menyerang Su Heng dan mencengkeram pundak Su Heng dan akibatnya, Nci Chin keracunan tangan kirinya dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkannya hanyalah pemotongan tangan kirinya yang dilakukan pula oleh Su Heng. Tidak ada obat yang dapat memberselkan hawa beracun dari tubuh Su Heng, dan kalau dia tidak terbebas dari hawa beracun itu, dia tidak akan dapat menikah, karena wanita yang menjadi istrinya akan tewas keracunan. Nah, sekarang dia telah menerima obat penawar dari Seri Baginda, maka aku perlu mengaturkan selamat kepada Su Heng dan Nci Chin melihat Tian Ki dan Chin Chin tersipu malu, semua orang bergembira, terutama sekali pangeran Li Cukiat merasa senang sekali karena sikap Kui Eng itu jelas membuktikan bahwa gadis itu tidak lagi menderita patah hati melihat Su Hengnya berjodoh dengan gadis Satu Wain. Dan Tian Ki sendiri, juga Chin Chin, merasa lega dan berbahagia melihat sikap Kui Eng seperti itu. Kalau begitu, kami menghendaki agar engkau mempergunakan obat penawar itu di sini, di rumah kami agar kami dapat membantumu kalau membutuhkan sesuatu, Tian Ki, kata Nenek Song yang kini sudah bersikap akrab dengan Tian Ki seolah-olah pemuda itu telah lama dikenalnya. Benar apa yang diminta oleh Nenek, Su Heng. Obat pusaka seperti itu tentu manjur sekali dan daya kerjanya juga keras. Di sini engkau akan aman mempergunakannya, pula aku sendiri dapat menjagamu kalau-kalau terjadi sesuatu setelah engkau menggunakan obat itu, kata Kui Eng. Juga pangeran Li Cukiat memujuk dan ketika Tian Ki menoleh kepada kekasihnya, Chin Chin juga mengangguk menyetujui. Memang lebih aman kalau kekasihnya itu mengobati dirinya di istana pangeran yang aman itu, dikelilingi orang-orang yang jelas akan membelanya kalau sewaktu-waktu timbul bahaya. Baiklah, dan sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih kepada pangeran dan keluarga di sini. Tian Ki berulang-ulang menjura dengan penuh hormat. Air, tuaku, tidak perlu sungkan. Kita berada di antara keluarga sendiri, Bukan kata pangeran itu sambil memandang wajah Kui Eng dan gadis ini pun tersenyum manis. Pada hari itu juga, dalam sebuah kamar yang diperuntukkan Tian Ki, pemuda ini, dibantu Chin Chin dan Kui Eng memasukkan obat yang bentuknya seperti telur merah itu, yang merupakan sari daripada racun kata merah yang Sudah dikeringkan, ke dalam sebuah panci tanah dan menuangkan anggur merah sebanyak dua cawan ke dalam panci, lalu meletakkan panci itu di atas perapian yang kecil nyalanya. Obat itu dibiarkan mencair ketika anggur mulai mendidih, dan dibiarkan menguap sampai anggur itu tinggal setengahnya. Tercium bau yang amis bercampur bau harum anggur. Setelah anggur itu tinggal setengahnya, diangkat lalu campuran obat dan anggur itu dituangkan ke dalam cawan arak, persis tinggal secawan penuh dan dibiarkan agak mendingin. Karena maklum bahwa yang akan diminumnya itu merupakan racun kata merah yang amat berbahaya, maka Tian Ki dipersilahkan duduk bersilah di atas pembaringan oleh Chin Chin. Pemuda itu lalu mengatur pernafasan dan menghimpun tenaga sakti dalam tubuhnya sambil menanti obat itu mendingin. Setelah obat itu tidak begitu panas lagi, tinggal hangat-hangat, Chin Chin mengambil cawan itu dan menyerahkan kepada Tian Ki. Semua keluarga dalam rumah itu menyaksikan pengobatan ini. Tian Ki menerima cawan obat itu, memandang ke sekeliling sambil tersenyum. Kalau S sampai obat itu membunuhnya, dia ingin pandangan terakhir kali bagi matanya wajah orang-orang yang disayangnya dan dihormatinya. Kemudian, dia memejamkan mata, menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan, lalu diminumnya obat itu dengan sekali teguk. Chin Chin dan Kui Eng mengamati semua gerakan Tian Ki dengan hati was-was, juga pangeran Li Cukyat, ibunya dan neneknya. Memandang dengan hati tegang. Mereka semua tahu bahwa obat penawar racun pemberian kaisar itu merupakan obat yang amat keras. Mereka semua sudah pernah mendengar bahwa katak merah adalah sejenis katak langka yang suka makan ular beracun dan bahwa sedikit saja bisa katak itu cukup untuk menewaskan orang yang bagaimana lihaipun. Akan tetapi mereka juga mendengar bahwa bisa katak itu dapat menawarkan segala macam racun yang paling jahat pun. Setelah mengembalikan cawan kosong kepada Chin Chin, Tian Ki yang masih duduk bersilah itu memejamkan matu kembali, duduk diam menanti bekerjanya racun katak merah di tubuhnya. Dan dia menanti tidak terlalu lama. Perlahan-lahan mukanya berubah kemerahan warna kemerahan ini menjalar terus sampai ke seluruh permukaan tubuhnya dan semua orang merasa betapa ada hawa panas keluar dari tubuh Tian Ki, terasa oleh mereka semua. Dan perlahan-lahan, dari dalam tubuh itu mengepul luap hitam. Panas, panas, semua menjauh ter dengan suara Tian Ki lirih dan semua orang menaati permintaannya karena mereka dapat menduga bahwa luap hitam yang keluar dari tubuh pemuda itu tentu mengandung racun yang amat berbahaya. Mereka menjauh keluar kamar dan hanya menjenguk dari luar pintu saja. Belasan menit kemudian, terjadi perubahan pada tubuh Tian Ki yang tadinya tegang kepanasan dan berwarna kemerahan, kini tubuh. Itu mulai menggigil dan warna merah berubah menjadi putih-pucat dan akhirnya tubuh itu pun menggigil keras. Dingin, dingin, kembali terdengar Tian Ki merintih lirih akan tetapi dari tubuhnya tetap saja mengepul luap kehitaman. Di luar kamar, semua orang menonton dengan hati tegang. Kui Eng dan Cincin gelisah dan Kui Eng berbisik, suheng kedinginan, dia menderita hebat apakah tidak lebih baik kalau kita menyelimutinya tanda tanya jangan, Adi Eng. Hal itu berbahaya, dapat menghambat keluarnya hawa beracun, bisik Cincin kembali. Hawa dingin yang menguasai tubuh Tian Ki juga tidak lama, berubah lagi menjadi panas. Setelah menjadi permayan dua macam hawa yang berlawanan, sampai setengah hari lamanya, akhirnya uap menghitam itu semakin menipis dan akhirnya, setelah tidak ada lagi uap hitam mengepul keluar, tubuh Tian Ki terkulai di atas pembah ringan. Cincin dan Kui Eng meloncat ke dalam kamar dan menghampiri pembaringan, diikuti oleh pangeran Li Cukyat, sedangkan ibu dan nenek pangeran itu telah lama meninggalkan tempat itu untuk beristirahat. Cincin cepat memeriksa Nadi tangan kekasihnya dan hatinya lega. Tian Ki hanya kelelahan dan pingsan ia lalu membetulkan letak tubuh Tian Ki, dibiarkan terbah pelentang di atas pembaringan dan menyusut muka, leher dan dada kekasihnya yang basah oleh keringat. Tian Ki. Seperti orang tidur saja, pernafasannya panjang dan sehat. Tak lama kemudian, masih dijaga oleh tiga orang itu, Tian Ki membuka kedua matanya. Melihat mereka, dia tersenyum, kemudian dengan wajah berseri berkata kepada Cincin, Cincin moi, kita, kita berhasil, bukan main lega rasa hati Cincin sehingga tak dapat ditahannya lagi, kedua matanya menjadi basah. Ah, terima kasih kepada Tuhan, dan tangannya yang tinggal sebelah itu menangkap tangan Tian Ki. Jari-jari tangan mereka saling cengkeram dan pandang mati mereka bertemu dan bertau penuh kebahagiaan. Melihat ini, perlahan-lahan pangeran Li Cukyar memegang tangan Kui Eng dan ditariknya gadis itu dengan lembut keluar kamar, meninggalkan sepasang kekasih yang sedang tenggelam dalam kebahagiaan itu. Ketika tiba di luar kamar, pangeran Li Cukyar menghentikan langkahnya, memegang kedua pundak Kui Eng dani menatap wajahnya. Dia melihat sepasang mati Kui Eng juga basah air mata. Eng Moi, engkau sungguh seorang yang berhati mulia, bisiknya. Dan engkau, Koko, engkau lebih mulia lagi, kata Kui Eng dan ia pun memejamkan mati ketika pangeran itu menarik dan mendekat mukanya di dada pangeran itu. Mereka tidak bergerak, tidak berkata-kata, seolah pada saat itu semua perasaan dan hati mereka telah menjadi satu dalam dekapan itu. Bekas pangeran Kian Bu Ong duduk di atas kursi dengan mukanya yang biasanya kemerahan itu kini menjadi lebih merah lagi seolah dia kebanyakan minum arak. Jenggotnya yang panjang itu seperti menjadi kaku dan jelas nampak bahwa dia marah sekali. Di sebelah kirinya duduk istrinya. Sim Lan Chi yang biarpun usianya sudah mendekati 50 tahun, masih nampak anggun dan segar. En Yonya ini mengerutkan alisnya dan pandang matanya membayangkan kekhawatiran melihat kemarahan suaminya. Tian Ki dan Kui Eng nampak berlutut di depan kedua orang tua ini, sedangkan Chin Chin dan pangeran Li Cukyat berdiri dengan menundukan muka di belakang kedua orang muda yang berlutut itu. Ucapan gila apakah yang kalian keluarkan tadi kakek yang usianya sudah 67 tahun namun masih nampak kekar dan kuat itu membentak. Kalian membatalkan tali perjodohan di antara kalian? Aku yang menjodohkan K1 Ian, dan kalian berani mengatakan bahwa kalian tidak setuju dengan perjodohan itu? Hayo katakan, mengapa kalian melakukan tindakan gila ini? Mengapa? Tian Ki maklum bahwa ayah kirinya, juga gurunya, marah sekali. Akan tetapi dia dan Kui Eng sudah mengambil keputusan tetap untuk berterus terang, maka dengan suara tenang dia pun berkata, saya harap ayah sudi mengampuni saya. Bukan sekali-kali saya hendak membantah perintah ayah, akan tetapi, kalau saya menaati perintah ayah untuk berjodoh dengan Eng Moi, maka hal itu hanya akan menyungsarakan hidup kami berdua, ayah, setan. Kau hendak mengatakan bahwa Eng kau terlalu berharga untuk anakku? Apakah Kui Eng terlalu rendah bagimu? Begitu sama sekali tidak, ayah? Akan tetapi, di antara kami terdapat kasih sayang antara kakak dan adik. Bagaimana mungkin mengubah kasih sayang antara kakak beradik ini menjadi cinta kasih suami istri? Saya tidak akan pernah dapat melupakan bahwa Kui Eng adalah adik saya, bukan hanya Sumoi. Ayah, bagaimana mungkin saya dapat mengawini adik sendirilah bukan adikmu? Gila kau! Dan engkau bagaimana, Kui Eng? Apakah engkau merasa terina, merasa ditolak oleh Tien Ki? Katakan saja, aku akan menghancurkan kepalanya kalau dia berani menghinamu, berani menolakmu tidak sama sekali, ayah. Aku setuju dengan pikiran Su Heng. Dia sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri dan sayangku kepadanya juga kesayangan seorang adik terhadap kakaknya. Aku pun tidak dapat menjadi istrinya, ayah. Aku tidak mau menjadi istrinya, sama sekali bukan karena Su Heng menolakku, anak durhaka. Apakah engkau juga ikut-ikutan seperti Tien Ki, hendak menentang kehendak ayahmu sendiri bekas pangeran itu membentak dan melotot? Ayah, sejak kecil aku sudah menganggap Su Heng seperti kakak sendiri, juga ibuku anggap sebagai ibu kandungku. Bagaimana sekarang tiba-tiba aku harus menganggap Su Heng sebagai suami dan ibu sebagai ibu mertua? Tidak aku tidak mau, ayah, dan pula aku dan Su Heng sudah menentukan pilihan hati kami sendiri untuk menjadi jodoh kami. Ahaha, apa pula ini? Tien Ki, benarkah engkau telah menentukan pilihanmu sendiri, dan siapa gadis yang kau pilih untuk menjadi calon jodohmu itu Tien Buong masih marah dan suaranya terdengar keras. Ampunkan saya, ayah. Memang semua yang dikatakan Eng Moi tadi benar. Saya sudah saling mencinta dan mengambil keputusan untuk menjadi suami dari adik Kam Chin ini, dia menunjuk ke arah Chin Chin yang masih berdiri di belakang. Bekas pangeran itu terbelalak. Dia merasa tereran-heran karena dia tahu benar bahwa gadis murid Tung Hai Moli Bokswilan itu menjadi buntung tangan kirinya karena keracunan ketika nyerang Tien Ki dan pemuda itu pula yang membuntungi tangan kirinya untuk menyelamatkan nyawanya. Dan gadis itu masih juga dapat jatuh cinta dan mau menjadi calon jodoh Tien Ki. Teringat dia akan bekas kekasihnya, Tung Hai Moli Bokswilan yang agaknya juga amat setia dalam cintanya terhadap dirinya. Dan engkau, Kui Eng? Siapa pula pilihan hatimu? Pemuda itukah? Siapa diamatannya mencorong memandang ke arah pangeran Li Cukyat? Benar, ayah. Aku telah saling jatuh cinta dengan dia. Dia adalah pangeran Li Cukyat, keponakan Seri Baginda Kaisar yang selama ini memlaku, menolongku, melindungiku bahkan menjagaku ketika aku jatuh sakit. Pangeran Cian Buong terbelalak memandang kepada pangeran Li Cukyat dan istrinya yang duduk di sampingnya, yang sudah amat mengenal watak suaminya, maklum bahwa kalau dibiarkan suaminya itu dapat melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka ia pun bangkit berdiri dan menghalangi di depan suaminya, berkata dengan suara lembut namun tegas. Suamiku, kita harus merasa berbahagia sekali dengan peristiwa ini. Kita telah mendapatkan kehormatan besar dengan peristiwa ini. Semenjak engkau menjodohkan Tianqi dengan Kui Eng, hatiku juga merasa risau akan tetapi aku tidak membantah keinginanmu karena tidak ingin membuat engkau kecewa, apalagi aku melihat kedua orang anak kita itu tidak membantah. Akan tetapi sekarang mereka berterus terang, bahkan kembali dengan membawa pilihan hati masing-masing. Tianqi memilih Kam Chin hal ini sungguh membanggakan hatiku. Semenjak peristiwa buntungnya tangan Kam Chin, Tianqi merasa hancur hatinya dan aku sudah menduga bahwa dia mencinta Chin Chin. Sekarang, ternyata, mereka saling mencinta dan peristiwa buntungnya tangan itu tidak mendatangkan ganjalan dalam hati mereka, pertanda bahwa cinta mereka tulus dan aku yakin mereka akan dapat menjadi suami istri yang saling mencinta dan saling setia, hidup berbahagia bersama membentuk keluarga. Dan tentang anak kita ku yanglah saling mencinta dengan pemuda itu, seorang pangeran. Pandang pemuda itu baik-baik, suamiku. Dia tampan dan gagah, dan dia seorang pangeran. Bukan karena aku gila pangkat dan kedudukan, melainkan justru karena dia pangeran, keponakan kaisar, hal itu membuat aku yakin bahwa cintanya terhadap anak kita pasti murni dan bersih. Kalau tidak demikian, tentu dia tidak sudah jatuh cinta kepada putrimu. Mengerti kahengkah suamiku memang sejak tadi kemarahan Chian Buong sudah meredah setelah mendengar alasan-alasan yang dikemukakan Tian Ki dan Kui Eng. Sekarang, dia mernandang kepada pangeran Li Chu Kiat. Tadi memang terkilias dalam pikirannya bahwa pangeran ini adalah keponakan dari musuh besar kerajaan Sui. Akan tetapi es sekarang dia menyadari kebenaran omongan istrinya. Hanya, apakah pangeran ini sudah tahu bahwa Chian Kui Eng adalah putrinya, bekas pangeran Chian Buong yang pernah memberontak untuk mempertahankan kerajaan Sui? Hem, engkau pangeran Li Chu Kiat. Kini dia bertanya kepada pemuda itu yang segera maju lalu memberi hormat dengan anggun kepada kakek itu. Benar, paman. Saya Li Chu Kiat. Ayah saya adalah mendiang pangeran Li Seng Tek. Apakah engkau tahu siapa gadis yang kacinta ini? Apakah engkau tahu anak siapa ia ini? Tanya pula Chian Buong sambil mengamati wajah tampan itu dengan pandang macam menyelidik. Kembali pangeran itu menjawab tegas, Saya tahu, paman, lah bernama Chian Kui Eng, putri kandung paman yang dahulu adalah pangeran Chian Buong dari kerajaan Sui. Hem, aku menuang pangeran Chian Buong dari kerajaan Sui, musuh besar kerajaan Teng. Bahkan aku dianggap pemberontak dan bulonan pemerintah, dimusuhi pamanmu. Kaisar Teng Tai Chung. Tentu dia tidak akan menyetujui kalau engkau, keponakannya, menikah dengan puteriku, paman, ada dua hal yang saya kira perlu paman ketahui benar. Pertama adalah bahwa saya tidak memerlukan izin persetujuan paman Kaisar untuk urusan perjodohan saya, karena itu adalah urusan pribadi saya. Ibu dan nenek saya sudah menyetujui, hal itu sudah lebih dari cukup, dan saya kira paman Kaisar juga tidak akan mencampuri urusan itu. Ada pun hal yang kedua, keluarga kami tidak pernah menganggap paman sebagai pemberontak. Kami mengetahui dan memaklumi kalau paman melakukan perlawanan dan usaha untuk menegakkan kembali kerajaan Sui. Itu adalah persoalan perang, yang ada hanya menang atau kaya dan tidak dapat dipersoalkan tentang benar atau salah. Ayah, dia berkata benar. Sri Baginda Kaisar tidak pernah mempunyai perasaan dendam kebencian kepada ayah. Buktinya, pedang pusaka Liyong Cukya milik ayah, dengan sukarlah beliau kembalikan, ah, benarkah itu, Tianqi Tianqi mengeluarkan pedang pusaka itu dari buntalan pakaiannya dan menyerahkannya kepada Cian Buong. Benar sekali, ayah. Sri Baginda Kaisar mengembalikan pusaka ini kepada ayah, Cian Buong menyambut pedang itu dan menghunusnya, matanya bersinar-senar, lalu meredup. Ayah, agaknya memang sudah dikehendaki Tuhan bahwa kerajaan Sui diganti dan dilanjutkan oleh kerajaan Tengli Cukyat, bagaimana kami tahu bahwa ibumu dan nenekmu menyetujui perjodohanmu dengan anak kami ayah, Bibili dan nenek Song amat baik. Apalagi nenek Song yang juga memuji-muji ayah sebagai seorang gagah. Nenek Song juga seorang yang amat liai, ayah dan mereka semua amat baik kepada aku. Kalau tidak ada mereka, mungkin sekarang aku telah lewas di tangan Tosu Iblis Im yang sengcu, kata Kui Eng. Pangeran Li Cukyat mengeluarkan sesampul surat dan menyerahkannya kepada Cian Buong. Paman, sebagai bukti bahwa ibu dan nenek menyetujuinya, ini saya membawa surat dari nenek untuk Paman. Dan apabila Paman menyetujuinya, kami akan mengiring utusan untuk mengajukan pinangan secara resmi. Ayah, harap ayah tidak lagi menganggap keluarga Kaisar Tengta Chung sebagai musuh, Karena selain mengembalikan pedang pusaka Li Yong Cukyat milik ayah, juga Kaisar telah berkenan memberi obat penawar racun katak merah yang telah diminum oleh Su Heng sehingga dia telah sembuh dari hawa beracun di tubuhnya, kata pula Kui Eng. Mendenoar ini, Cian Buong semakin gembira. Ah, kami juga telah mendapatkan rumput merah pencuci darah akan tetapi khasiatnya tidak akan menandingi racun katak merah. Syukurlah engkau telah sembuh, Tian Ki. Memang aku sudah mendengar bahwa sebelum menjadi Kaisar, ketika masih menjadi pangeran, bahkan sebelum itu. Li Si Bintel kenal sebagai seorang yang gagah perkasa dan berilmu, maka dia pandai menghargai orang-orang gagah. Baiklah kalau memang engkau sendiri menyetujui Kui Eng, dan juga Tian Ki tidak berkeberatan, kami akan menerima pinangan keluarga pangeran Li Cukyat. Mendengar ini, langsung saja saking gembiranya, pangeran Li Cukyat menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat kepada calon ayah mertuanya. Melihat seorang pangeran kerajaan Teng berlutut di depan kakinya dan akan menjadi mantunya, suatu hal yang sama sekali tidak pernah dapat dia bayangkan, Cian Buong menerima penghormatan itu sambil tertawa bergelak. Ayah, saya juga mohon doa restu dan persetujuan ayah dan ibu untuk berjodoh dengan. Chin Moi tiba-tiba Tian Ki berkata, dan Kam Chin masih berdiri sambil menundukan mukanya, merasa pegang dan risau, khawatir kalau sampai perjodohan itu tidak disetujui orang yang pernah hendak dibunuhnya ketika ia menaati perintah subonya, yaitu Tung Hai Mo Li Bok Suilan. Kini Cian Buong memandang kepada istrinya. Engkau yang paling berhak menyatakan pendapatmu tentang permintaan putera kita itu, Sim Lan Chi balas memandang wajah suaminya dengan sinar mace bersyukur dan berterima kasih. Suaminya ini selalu menghargai dan menghormatinya, dan ini merupakan tanda cinta kasih yang paling nyata, lah mengangguk. Chin Chin masih sanak dekat dengan ayah kandung Tian Ki, ibunya sama-sama si Cho A, keluarga pimpinan Hek Bok Pang. Kalau mereka berdua sudah saling mencinta, aku pun hanya dapat menyetujui, tentu saja keputusannya terserah kepadamu sebagai ayahnya. Dengan ucapan ini, Sim Lan Chi juga membuktikan ketulusan hati dan penghormatannya terhadap suaminya. Tidak itulah yakin bahwa Tian Bu Ong amat menyayang Tian Ki seperti anak sendiri, bahkan telah menurunkan semua ilmunya kepada anak diri itu. Mendengar ucapan istrinya ini, Tian Bu Ong kembali tertawa bergelak karena gembira. Kalau begitu, apa lagi yang perlu dipikirkan? Semua sudah setuju, aku pun hanya setuju saja. Sekaligus aku mendapatkan dua orang mantu, Li Cukyat dan Kam Chin, kedua-duanya merupakan pendekari yang hebat. Dari sikap dan gerakanmu saja aku, dapat mengetahui bahwa engkau pun bukan pemuda lemah, Li Cukyat. Dan engkau, Kam Chin, hahaha, ingin aku melihat bagaimana sikap Bok Suilan kalau muridnya yang ia harapkan mau membunuhku itu kini bahkan menjadi mantuku, hahaha. Chin Chin kini baru berani menjatuhkan diri berlutut menghadap suami istri yang menjadi mertuanya itu dan saking gembira dan harunya, tak dapat ia menahan tangisnya. Kui Eng yang berlutut di dekatnya, segera merangkul Chin Chin dan berbisik, enci Chin, engkau semestinya bergembira, kenapa malah menangis? Aneh sekali dalam tangisnya, Chin Chin memandang kepadanya dan merangkul setelah mencoba untuk ter senyum. Aku menangis saking bahagia dan teraruh, adik Eng Li Cukyat, engkau harus segera mengirim utusan resmi untuk mengajukan pinangan sebagaimana mestinya, dan kami akan mengajukan pinangan atas diri Kam Chin kepada ayah tirinya dan ibunya, kata Chin Buong gembira. Dia sudah tahu bahwa ayah tiri Kam Chin adalah Li Koantek, pendekar Si Olin Pai yang pernah menjadi pembantunya ketika dia mencoba menegakkan kembali kerajaan Sui yang telah jatuh. Semua orang bergembira, apalagi ketika Li Koantek dan Coa Li UHWA ayah tiri dan ibu kandung Chin Chin menyatakan persetujuan mereka dan menerima pinangan Cian Buong. Demikianlah, tanpa suatu pun rintangan, pernikahan antara Coa Tian Ki dengan Kam Chin, juga Cian Kui Eng dengan Li Cukyat, dirayakan dengan meriah oleh keluarga Cian Buong. Bukan main bangganya rasa hati Cian Buong ketika perayaan itu dihadiri pula oleh pandekar naga sakti Sungai Kuning Si Hon Beng dan istelnya, juga puteri mereka. Si Hang Lan yang bekas puteri Kaisar itu. Juga beberapa orang pejabat tinggi dan pangeran ikut hadir sebagai pengantar mantunya, yaitu pangeran Li Cukyat, dan Kaisar sendiri mengirim hadiah sumbangan yang indah. Semua orang bergembiranya, hanya ada sebuah berita yang sempat membuat Tian Ki, Chin Chin, Li Cukyat dan Kui Eng saling pandang dengan alis berkerut, yaitu bahwa jenazah Im Yang Seng Cu yang telah diangkut oleh anak buahnya ke dalam kuil, tahu-tahu dikabarkan lenyap tanpa meninggalkan bekas. Kiranya, Tosu yang pandai itu tidak mati seperti yang mereka kira, bahkan Kaisar sendiri dapat dikelabui. Agaknya Tosu itu mempergunakan suatu racun yang dapat membuat dia mati untuk sementara. Beberapa jam kemudian, sebelum jenazahnya diperabukan, dia bangkit dari kematiannya itu dan melarikan diri tanpa diketahui siapapun. Namun, hanya sejenak saja merteka terkejut. Kebahagiaan dua pasang pengantin itu tidak terganggu. Untuk sementara, Tian Ki dan istrinya, Kam Chin, tinggal bersama Tian Bu Ong di dusun kecung tepi sungai kuning di kaki Kim San, sedangkan Tian Kui Eng ikut suaminya. Tinggal di kota raja, di gedung tempat tinggal keluarga pangeran Li Cukyat. Sampai di sini, selesailah sudah kisah si En Aga beracun ini, mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi para pembaca dan sampai jumpa di kisah lain. Tamat